Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Terima kasih telah menonton! Terkata bahwa ada satu hal lagi yang mengganjal bagi Xiao Zhan. Pada saat sebelumnya, mengapa kekuatan Nan Erming benar-benar telah berfluktuasi dari bintang 7 ke bintang 8 Dohudi? Selain itu, rambut Nan Erming juga berubah menjadi warna merah dan apa yang telah terjadi? Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini tentu saja merasakan penasaran dan menatap tajam ke arah Nan Erming. Sementara itu Nan Erming pada saat ini juga merasa bingung dengan apa yang terjadi. Pada akhirnya, Nan Erming segera berkata bahwa ia merasa lebih baik Tuan Muda Xiao Yan yang menjelaskannya. Nan Erming benar-benar tidak mengetahui banyak mengenai apa yang terjadi kepadanya. Semua orang seketika memalingkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan yang menyesap teh. Setelah itu, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa itu bisa dianggap sebagai kematian dan kelahiran kembali bagi Nan Erming. Ini benar-benar dapat dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Nan Erming telah bergabung dengan jiwa kuno dan membentuk kembali tubuhnya. Sekarang tubuhnya seharusnya menjadi dua jiwa, tetapi Nan Erming dapat mengendalikan tubuhnya. Semua orang pada akhirnya mengerti, tetapi pada saat ini sebuah suara serak segera terdengar dari Nan Erming. Nan Erming pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar telah berani menipunya. Xiao Yan secara alami menyadari bahwa yang berbicara barusan adalah Raja Sisik Naga. Xiao Yan pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh senior. Xiao Yan telah mematuhi perjanjian dan Xiao Yan benar-benar telah membentuk kembali tubuh fisiknya. Jika tidak mungkin senior masih terjebak dalam batu kehamilan ilahi. Dengan nada marah pada saat ini Raja Sisik Naga segera berkata bahwa permasalahan membantunya membentuk kembali tubuh fisik adalah kentut. Pada saat ini ia benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuhnya sesuka hati. Ia hanya bisa menahan diri dan tanpa seizin dari bocah ini ia benar-benar tidak akan bisa bergerak. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan segera berkata izinkan ia untuk menjelaskannya kepada Raja Sisik Naga. Senior tentu tahu bahwa untuk membentuk tubuh pada saat ini benar-benar membutuhkan jiwa yang utuh. Meskipun kekuatan senior kuat tetapi jiwanya sangatlah lemah. Sementara itu jiwa dari saudara laki-laki Xiao Yan lebih lengkap. Hal itulah yang pada akhirnya mengakibatkan saudara laki-laki Xiao Yan bisa mengontrol tubuhnya. Mendengar penjelasan dari Xiao Yan ini Raja Sisik Naga pada saat ini masih marah. Ia segera berkata meskipun begitu tidak mungkin baginya untuk dikendalikan oleh bocah ini selama sisa hidupnya. Ia adalah Raja Sisik Naga dan hal ini benar-benar sebuah lelucon. Dibandingkan dengan dikendalikan oleh bocah ini lebih baik Raja Sisik Naga mati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit esmoni. Xiao Yan segera berkata jika memang itu kehendak dari Raja Sisik Naga maka silahkan pergi untuk mati. Setelah itu maka Xiao Yan akan mencatat semua sejarah mengenai Raja Sisik Naga. Dengan begitu nama dari Raja Sisik Naga benar-benar akan mampu bertahan untuk selamanya. Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah mendengar hal tersebut. Ia pada akhirnya segera berkata tunggu ia keluar maka ia pasti akan menghajar Xiao Yan habis-habisan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali berusaha untuk menenangkan diri dan menenangkan Raja Sisik Naga. Xiao Yan berkata sebaiknya pada saat ini senior mendengarkan saja apa yang ia katakan. Mendengar nada bicara Xiao Yan yang melembut. Pada saat ini Raja Sisik Naga pun sedikit membaik. Ia pada akhirnya segera berkata sebaiknya Xiao Yan mengatakan sesuatu yang baik sehingga ia tidak ingin membunuh Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata jika senior ingin membunuh Xiao Yan tentunya senior harus memiliki kemampuan tersebut terlebih dahulu. Pada saat ini bahkan jika senior mengendalikan tubuhnya ia hanya bisa mencapai bintang 8 Dodi. Kekuatan ini sangatlah kecil terlebih lagi di pertempuran sebelumnya senior pasti tidak akan bisa mempertahankan tubuhnya. Yang terbaik pada saat ini adalah senior membantu saudara laki-lakinya menembus Dodi ke Doshan. Dengan pengetahuan dari senior yang sangat luas tentu saja senior bisa melakukan hal tersebut. Dengan pengetahuan dari senior yang tak terhitung jumlahnya tentu saja akan sangat mudah bagi senior untuk memahami Tao. Xiao Yan berjanji jika senior bisa membawa saudaranya menuju ke tingkat Doshan maka Xiao Yan akan memberikan tubuh untuknya. Xiao Yan akan berusaha semaksimal mungkin mencari tubuh yang cocok untuk Raja Sisik Naga. Bahkan jika Xiao Yan tidak bisa menemukan tubuh tersebut maka Xiao Yan akan memberikan tubuhnya sendiri untuk Raja Sisik Naga. Mendengar Xiao Yan yang mengucapkan danji seperti itu pada saat ini Raja Sisik Naga semakin tenang. Pada akhirnya ia bertanya apakah yang dikatakan oleh Xiao Yan ini adalah sebuah kebenaran. Xiao Yan pun segera menjawab dengan tegas bahwa Xiao Yan tidak akan pernah menarik kata-katanya kembali. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar sebuah kebenaran. Pada akhirnya Raja Sisik Naga pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan membantu bocah ini untuk menerobos ke Doshan. Pada saatnya tiba maka Xiao Yan benar-benar tidak boleh mengingkari janjinya kepada Raja Sisik Naga. Mendengar hal tersebut Xiao Yan kembali tersenyum dan berkata agar senior tidak perlu khawatir. Sementara itu mendengar percakapan diantara Xiao Yan dan Raja Sisik Naga pada saat ini Nan Erming benar-benar merasa sangat bersalah. Nan Erming pada akhirnya segera berkata jika hal itu benar-benar tidak berhasil maka Nan Erming akan melepaskan tubuh ini. Nan Erming telah bersumpah untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Xiao Yan. Oleh karena itu ia tidak ingin ada permasalahan yang menimpa Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata tidak setelah mendengar Nan Erming mengucapkan hal tersebut. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak ingin kehilangan saudara laki-lakinya. Nan Erming harus berlatih keras dan setelah beberapa saat mereka akan pergi ke tempat lain. Melihat ekspresi Xiao Yan yang serius pada saat ini Nan Erming hanya bisa terdiam sementara semua orang tercengang. Feng Feng pada saat ini segera bertanya ke manakah tuan muda akan pergi berikutnya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan tanpa basa-basi segera berkata tentunya semua orang telah mengetahui lautan emas yang berada di luar Banu Ado Di. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini hampir semua orang seketika benar-benar terkejut. Mereka pada saat ini berkata bahwa lautan emas ini benar-benar belum diketahui tempatnya dan bagaimana bisa mereka sampai ke sana. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan berkata agar mereka jangan khawatir. Mereka sudah berlatih keras selama ini dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Xiao Yan memiliki caranya sendiri dan Xiao Yan memiliki semua yang Xiao Yan butuhkan. Pada saat ini mereka harus memberitahu Zeni agar menyiapkan semuanya yang mungkin untuk meningkatkan kekuatan kebintang ke-8. Mereka benar-benar harus mampu menerobos kebintang ke-8 Dodi secepat mungkin. Mendengar hal ini semua orang seketika merasa pesimis dan berkata bahwa hal ini terlalu sulit. Mungkin bagi Xiao Yan menerobos kebintang ke-8 adalah hal yang mudah. Xiao Yan adalah seorang jenius yang tiada tarak sementara mereka adalah orang yang binasa-binasa saja. Oleh karena itu bagaimana mungkin bagi mereka begitu mudah untuk menerobos kebintang ke-8 Dodi? Melihat semua orang yang pesimis pada saat ini Xiao Yan segera berkata bahwa semua orang harus memiliki kepercayaan diri. Xiao Yan juga akan memberikan mereka filter baik dan selama mereka berlari dengan seluruh kekuatan. Mereka pasti akan dapat melakukannya dengan dukungan supplier yang sangat baik. Setelah mereka benar-benar menerobos kebintang ke-8 maka mereka semua benar-benar akan bisa pergi bersama dengan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berapi-api dan dipenuhi dengan keyakinan semua orang pada akhirnya bersemangat. Tim Xiao Yan pada akhirnya mengungkapkan rasa semangat dan benar-benar bersungguh-sungguh untuk berlatih. Melihat begitu banyak orang yang pada saat ini mendukung Xiao Yan. King Lin tersenyum bahagia tetapi pada saat ini ada sedikit kepahitan di dalam senyumannya. Dengan kekuatan King Lin pada saat ini ia benar-benar tidak bisa berpartisi sapi sama sekali. Oleh karena itu pada saat ini King Lin hanya bisa duduk berdiam di samping Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini memperhatikan King Lin yang duduk di sampingnya. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada King Lin apakah King Lin tidak bahagia. King Lin pada akhirnya mengelengkan kepalanya dan tersenyum. King Lin lanjut berkata bahwa King Lin pada saat ini sangat senang. Pada saat ini banyak orang yang berada di segeriling kakak Xiao Yan dan itu benar-benar sangat bagus. Mendengar perkataan King Lin ini Xiao Yan secara kasar menyadari bahwa King Lin pada saat ini ingin ikut berpartisi sapi. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan tidak ingin main-main di sini. Ada banyak bahaya di dalam perjalanan selain itu meskipun Xiao Yan ingin mengajak King Lin. Rush Monster mungkin tidak akan membiarkan King Lin pergi bersama Xiao Yan. King Lin memiliki sebuah tanggung jawab untuk melindungi keluarga dari Rush Monster. Mendengar perkataan Xiao Yan ini King Lin pun segera mengerutkan bibirnya. Faktanya apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar dan King Lin benar-benar tidak akan bisa pergi dengan Xiao Yan. Menyadari hal tersebut King Lin pada akhirnya hanya bisa menghala nafas. King Lin segera berkata bahwa King Lin di masa depan akan menjadi semakin kuat dan akan bisa ikut dengan kakak Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk dan berkata agar King Lin terus berlatih keras. Jika King Lin sudah memiliki kekuatan yang cukup maka Xiao Yan pasti akan mengajaknya bermain di masa depan. Mendengar hal tersebut King Lin pun tersenyum manis dan menganggukkan kelapanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba memeluk King Lin dan King Mu'er yang duduk di sampingnya. Setelah itu Xiao Yan berkata sambil tersenyum jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan menikahi King Mu'er dan King Lin pada tanggal yang akan ia tentukan. Baik King Lin maupun King Mu'er pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi malu di bawah tatapan semua orang. King Mu'er telah berjanji untuk menikah dengan Xiao Yan ketika Xiao Yan menembus ke bintang delapan. Tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar telah melampauinya dan telah mencapai tingkat bintang sembilan dodi. Selain itu dengan Xiao Yan yang pada saat ini berkekuatan bintang sembilan dodi. Persyaratan untuk menikahi King Lin juga telah terpenuhi. Memikirkan hal ini Xiao Yan merasa lega tetapi Xiao Yan segera teringat sesuatu. Xiao Yan kembali berkata kepada keduanya bahwa mungkin Xiao Yan tidak bisa membiarkan mereka semua menikmati cinta ini sendirian. Mereka tentu tahu bahwa Xiao Yan telah memiliki istri yakni Chai Lin, Sun Er dan Xiao Qi. Xiao Yan pada saat ini ingin meminta pendapat King Mu'er dan King Lin dan jika mereka tidak ingin menikah dengan Xiao Yan. Mereka bisa mengatakannya sekarang dan Xiao Yan tidak akan memaksanya. Ih, King Lin tuh udah dikompak. Mendengar perkataan Xiao Yan ini baik King Mu'er dan King Lin pada saat ini masih tertunduk. Keduanya pada saat ini merenung hingga akhirnya keduanya menyatakan persetujuan kepada Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini merasa senang karena keduanya mau menerima kondisi Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan tersenyum dan berkata jika begitu maka mereka harus menentukan tanggal yang baik. Xiao Yan akan segera datang ke klan masing-masing untuk melamar mereka. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini segera tertawa dan merasa bahagia. Pada saat ini tampaknya hanya Zenny yang tertawanya benar-benar tertahan. Xiao Yan juga pada saat ini melirik ke arah Zenny dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali berbincang-bincang sebelum akhirnya memutuskan untuk bubar karena hari telah larut. Xiao Yan juga pada saat ini sudah kembali ke kamarnya. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa tidur dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitaran Xiao Mansion. Ketika Xiao Yan sampai di sebuah danau pada saat ini Xiao Yan melihat sosok cantik yang berdiri. Xiao Yan segera menyadari bahwa itu adalah sosok Zenny dan Xiao Yan bergumang apa yang harus Xiao Yan lakukan. Hubungan di antara Xiao Yan dan Zenny juga tidak bisa dijelaskan. Bisa dikatakan hubungan mereka sangat ambigu tetapi Xiao Yan memiliki perasaan kepada Zenny. Zenny juga tampaknya memiliki perasaan yang sama kepada Xiao Yan tetapi keduanya benar-benar masih belum menemui jalan mereka. Selain itu Xiao Yan juga menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki terlalu banyak istri. Xiao Yan pun segera mengelah nafas sebelum akhirnya mulai berjalan dan tidak tahu harus bagaimana. Xiao Yan benar-benar bingung bagaimana cara menjelaskan permasalahan ini kepada Zenny. Xiao Yan pun merenung sejenak dan jika hubungan ini dibiarkan berlarut-larut. Semuanya benar-benar akan sangat buruk dan Xiao Yan merasa hatinya pada saat ini seperti disayat oleh pisau. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mendekati Zenny. Xiao Yan yang pada saat ini tidak bisa berpikir jernih tiba-tiba memeluk Zenny. Zenny seketika merasakan kehangatan dan benar-benar dipeluk oleh sosok Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apa yang pada saat ini Zenny fikirkan. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini rona merah segera muncul di wajah Zenny. Zenny jelas terkejut dengan tindakan Xiao Yan dan Zenny ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa tidak apa-apa. Menyadari Zenny menyembunyikan permasalahan yang pada saat ini dialaminya, Xiao Yan kembali berbisik di telinga Zenny. Xiao Yan bertanya apakah benar tidak ada apa-apa yang dipikirkan oleh Zenny. Zenny pada akhirnya gemetar dan pada saat ini air mata berlinang di matanya. Ia pada akhirnya tidak bisa menahan dan segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Zenny berkata kepada Xiao Yan bahwa ia sebelumnya pernah memiliki seorang pria di hatinya. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi istri Xiao Yan. Pada saat ini Zenny hanya merasa sedih karena Zenny benar-benar tidak bisa hidup bersama dengan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menundukkan kelapanya dan Xiao Yan menyadari bahwa Zenny ingin menyatakan bahwa Zenny pada saat ini sudah tidak lagi perawan. Namun rasa cinta Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat besar dan Xiao Yan pada saat ini segera membalikan Zenny. Dengan sedikit kekuatannya pada saat ini Xiao Yan memeluk Zenny dengan erat. Telapak tangan Xiao Yan juga tiba-tiba menopang bagian belakang kelapa Zenny dan tangan kirinya memeluk pinggang Zenny. Keduanya saling bertatapan dan saling mendekat dan Zenny pada saat ini bisa merasakan aura panas nafas Xiao Yan. Zenny pada akhirnya melingkarkan tangannya di leher Xiao Yan dan pada saat ini esmosi Xiao Yan juga meledak. Xiao Yan meningkatkan kekuatannya di pinggang Zenny dan Zenny pada saat ini segera menarik batang leher Xiao Yan. Pada akhirnya keduanya pun saling beradu mulut dan bersilat lidah. Waktu pada saat ini seolah-olah berhenti dengan keduanya yang saling bertukar cairan. Zenny pada saat ini benar-benar merasa terkejut dan ia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Namun Zenny pada saat ini merasa sangat malu sebelum akhirnya segera menarik kaitannya dan menundukkan kelapanya. Zenny pada saat ini tidak tahu harus berkata apa dan suasana pada saat ini seketika hening. Setelah cukup lama pada akhirnya Xiao Yan kembali merangkul Zenny dan bertanya maukah Zenny menikah dengan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Zenny pada saat ini kembali bergetar sebelum akhirnya Zenny kembali membuka mulutnya. Zenny berkata bahwa ia sebelumnya telah memiliki seorang pria dan ia benar-benar tidak layak untuk Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam sebelum akhirnya segera kembali bertanya kepada Zenny apakah Zenny mencintai Xiao Yan. Zenny pada saat ini bingung harus berkata apa dan hanya bisa a-a-u-u. Melihat hal ini Xiao Yan segera menegaskan bahwa Zenny hanya perlu menjawab ya atau tidak. Zenny pada akhirnya menggertakan giginya dan berkata bahwa ia mencintai Xiao Yan. Setelah mengucapkan hal tersebut Zenny pada saat ini merasa lega tetapi ia kembali dikejutkan oleh sesuatu. Pada saat ini Xiao Yan segera menarik tangan Zenny dan bergegas ke ruangannya. Zenny juga sepertinya menyadari apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiao Yan. Tetapi dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini Zenny benar-benar tidak bisa merontak. Pada akhirnya setelah sampai di rumah Xiao Yan, Zenny segera langsung ditempatkan di tempat tidurnya. Sebelum Zenny dapat berbicara pada saat ini Xiao Yan segera meniban Zenny. Zenny pun tersipu dan sedikit menolak namun setelah beberapa saat Zenny pada saat ini benar-benar hanya bisa pasrah. Api jahat juga pada saat ini segera melonjak di bawah perut bagian bawah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini merobek pakaian Zenny berkeping-keping dan kulitnya yang putih segera terlihat. Telapak tangan Xiao Yan juga pada saat ini dengan nakal bergerilya di pinggang Zenny hingga ke atas. Ujung jari Xiao Yan meluncur melintas ke puncak kembar yang tidak bisa digenggam oleh kedua tangan. Tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar semakin berapi-api dan adegan masak-masakan pun segera terjadi. Setelah cukup lama pada akhirnya keduanya selesai dan Xiao Yan pada saat ini bertanya dengan lembut kepada Zenny. Xiao Yan bertanya maukah Zenny pada saat ini menikah dengan Xiao Yan? Sebelum Zenny pada saat ini bisa menjawab, Xiao Yan pada saat ini benar-benar geragas dan kembali meniban Zenny. Ekspresi Zenny pada saat ini benar-benar memerah dan ia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Xiao Yan benar-benar begitu kuat. Akhirnya tanpa bisa menolak adegan masak-masakan season 2 pun segera berlanjut. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar berniat untuk menikahi tiga istri sekaligus. Xiao Yan juga memutuskan bahwa Xiao Yan tidak akan pernah mencintai orang lain lagi selain istri-istrinya. Xiao Yan benar-benar harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikan perasaannya. Seingkat cerita setelah pertempuran bersama dengan Zenny pada saat ini Xiao Yan telah kembali ke aula. Xiao Yan merasa bahwa waktunya hampir habis. Oleh karena itu Xiao Yan, King Lin, dan Nan Erming pada saat ini segera pergi menuju ke Rush Monster. Setelah sampai di Rush Monster pada saat ini Xiao Yan segera duduk di aula begitu juga dengan Nan Erming. Aula pada saat ini sudah dipenuhi dengan orang-orang. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa pada saat ini semua tetua benar-benar berkumpul. Tetapi Xiao Yan segera merasa bahwa hal ini wajar karena King Lin adalah orang suci dari Rush Monster. Pada akhirnya pertemuan di aula ini segera dimulai dengan Yun Xin yang memandang ke semua orang dan tersenyum. Sementara itu Xiao Yan memandang ke arah Yun Xin sebelum akhirnya melangkukkan tangannya. Xiao Yan berkata bahwa ia pada saat ini sudah memenuhi persyaratan dari senior. Menanggapi hal tersebut Yun Xin pun segera berkata sepertinya persyaratannya tidak hanya terpenuhi tetapi juga telah melebihi hal tersebut. Xiao Yan telah mampu menerobos bintang sembilan dalam waktu yang sangat singkat dan telah membantu semua orang. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan segera tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan hanya beruntung. Yun Xin pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa takdir adalah alasan bagi yang lemah dan keberuntungan adalah kerendahan hati bagi yang kuat. Poin ini memang benar dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak arogan. Ia juga benar-benar tidak menyangka bahwa mereka bertiga benar-benar harus mengandalkan Xiao Yan di dalam pertempuran sebelumnya. Seorang junior benar-benar telah menyelamatkan mereka dan hal ini memalukan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa senior benar-benar bercanda. Jika ketiga senior tidak menunda waktu untuk junior maka ia juga tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu junior pada saat ini benar-benar tidak berani mengambil semua pujian ini. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Yun Xin seketika tertawa. Ia berkata bahwa Xiao Yan benar-benar sangat rendah hati. Setelah itu ia pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata mari mereka memulai bisnis. King Lin adalah orang suci dari klan monsternya dan ia memainkan peran yang sangat penting di dalam pengembangan klan monster. Pernikahan ini juga merupakan prioritas utama. Tetapi Xiao Yan harus tahu sejujurnya para orang suci dari klan monster tidak diperbolehkan menikah sebelum darah mereka diaktifkan. Tetapi Xiao Yan adalah orang pertama yang telah mengoprek King Lin. Oleh karena itu sekarang permasalahan ini benar-benar harus segera diselesaikan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini secara alami mengetahui apa yang dimaksud. Xiao Yan akhirnya hanya tertawa datar karena Xiao Yan pada saat ini merasa sangat malu. Sementara itu Yun Xin pada saat ini segera menoleh ke arah Zhan Huan. Yun Xin menanyakan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Apakah Zhan Huan pada saat ini memiliki sesuatu untuk dikatakan? Mendengar hal tersebut Zhan Huan segera berkata bahwa ia tidak memiliki pendapat. Leluhur juga telah setuju oleh karena itu semuanya tergantung pada pendapat semua orang di sini. Zhan Huan segera mengalihkan pandangannya ke para tetua yang berada di aula yang merupakan tulang punggung utama dari ras monster. Para tetua pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan. Pada saat ini terlihat kekaguman di mata mereka ketika memandang ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya salah seorang tetua pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan juga dapat dianggap sebagai dermawan klan monster. Dengan kekuatan yang begitu kuat mereka pada saat ini benar-benar tidak keberatan mengenai permasalahan ini. Setelah itu para tetua ini pun segera tersenyum ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar bahagia. Yun Xin pada saat ini juga sedikit terkejut karena melihat bahwa semua orang pada saat ini benar-benar mencintai dan menghormati Xiao Yan. Yun Xin pun lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa pada saat ini ada begitu banyak pengagum Xiao Yan di ras monster. Sepertinya Xiao Yan harus menemukan waktu yang tepat untuk datang ke ras monster dan membimbing mereka semua. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum kecut dan sedikit malu. Sementara itu Yun Xin lanjut mengumumkan bahwa ia pada saat ini menyetujui pernikahan antara King Lin dan Xiao Yan. Ia berkata karena klan monster setuju bahwa gadis suci akan menikah dengan Xiao Yan maka permasalahan ini telah diselesaikan. Sementara itu untuk hari pernikahan keduanya akan diputuskan oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan seketika berdiri dan menangkupkan tinjunya kepada Yun Xin, Zhan, Huan, dan semua orang. Xiao Yan pada saat ini mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya menunjukkan senyum manisnya. Pada saat ini kerendahan hati Xiao Yan membuat nilai Xiao Yan semakin tinggi di mata semua orang. Yun Xin juga memuji di dalam hatinya bahwa putra ini benar-benar terlihat seperti seorang raja. Setelah itu Yun Xin pun kembali berbicara kepada Xiao Yan. Yun Xin menjelaskan bahwa setelah Xiao Yan menikah dengan King Lin ia memiliki tiga persyaratan. Pertama King Lin harus tinggal di klan monster selamanya. Yang kedua King Lin tidak diizinkan untuk ikut bertarung dengan Xiao Yan. Sementara yang ketiga Xiao Yan benar-benar harus menggunakan hidupnya untuk melindungi King Lin. Xiao Yan seketika menatap ke arah Yun Xin yang pada saat ini terlihat sangat serius. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berbicara bahwa Xiao Yan mengetahui King Lin adalah orang suci dari klan monster. Ia memiliki tanggung jawab untuk merevitalisasi garis keturunan. Xiao Yan juga tidak pernah merencanakan King Lin untuk mengambil resiko bersama dengan Xiao Yan. Selain itu juga tanpa leluhur menyebutkannya. King Lin adalah istri Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan harus menggunakan segenap kekuatannya melindungi King Lin. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Ini adalah janji yang dibuat oleh Xiao Yan untuk King Lin. Dan King Lin pada saat ini menatap ke arah calon suaminya dengan penuh kekaguman. Wajah King Lin pada saat ini dipenuhi dengan senyum manis dan kebahagiaan. Yun Xin juga pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa itu benar-benar bagus. Matanya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan King Lin. Dan ia seolah-olah bisa merasakan cinta seperti keduanya. Tetapi pada saat ini Yun Xin menyadari bahwa cinta sejatinya telah lama mati. Ini adalah rahasia terdalam dari Yun Xin. Dan ia tidak pernah memberitahu siapapun. Yun Xin pada akhirnya menekan perasaannya ini sebelum akhirnya ia segera memandang ke arah semua orang. Permasalahan mengenai pernikahan Xiao Yan ini telah diselesaikan. Mereka pun berbincang-bincang sebelum akhirnya semua orang pergi satu demi satu. Zhan Huan juga pada saat ini menjelaskan beberapa hal kepada Xiao Yan sebelum akhirnya semua orang secara bertahap bubar. King Lin tidak lagi ikut bersama dengan Xiao Yan karena King Lin benar-benar harus mempersiapkan dan menjaga kondisinya sebelum pernikahan. Yun Xin juga pada saat ini pergi dan Xiao Yan hanya bisa menatap ke arah punggung Yun Xin. Xiao Yan bisa merasakan kesepian dari orang kuat ini dan Xiao Yan segera mengeluarkan botol batu giyok. Botol ini berisi sisa jiwa dari Gu Yin dan Xiao Yan kembali menatap ke arah Yun Xin. Xiao Yan menyadari bahwa hubungan di antara keduanya sepertinya pada saat ini hanya diketahui oleh Zhen Zhong Fu. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya mengelah nafas dan segera mengembalikan botol batu giyok ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu Xiao Yan menoleh ke arah Nan Erming dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi ke keluarga Warcraft. Xiao Yan secara alami mengerti apa yang pada saat ini dirasakan oleh Nan Erming. Nan Erming juga pada saat ini mengangguk sambil tersenyum saat mendengar Xiao Yan akan pergi ke klan Warcraft. Pada akhirnya Xiao Yan dan Nan Erming segera berpamitan dengan King Lin dan mereka segera pergi menuju ke klan Warcraft. Permasalahan dari King Lin pada saat ini telah diselesaikan. Selanjutnya Xiao Yan harus pergi ke klan Iblis Darah untuk melamar King Mu'er dan ras manusia untuk melamar Zenny. Tetapi pada saat ini Xiao Yan hendak mampir ke klan Warcraft karena Xiao Yan ingin menyatukan pernikahan di antara Nan Erming dan Huo Hong'er. Singkat cerita pada akhirnya Xiao Yan dan Nan Erming juga telah sampai di lubang cacing keluarga Warcraft. Sosok Xiao Yan dan Nan Erming perlahan muncul dan dengan kemunculan keduanya, mata semua orang dari keluarga Warcraft mulai tertuju kepada Xiao Yan. Banyak perbincangan pada saat ini segera terdengar mengenai pertempuran sebelumnya di mana Xiao Yan benar-benar mengalahkan Pil Peles. Xiao Yan pada akhirnya berjalan dan pada saat ini dapat mendengar semua gumaman orang-orang. Nan Erming segera berkata bahwa tuan muda Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat terkenal. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kelapanya karena Xiao Yan sangat tidak menyukai perasaan seperti ini. Xiao Yan pada akhirnya mengalihkan topik pembicaraan dan berbincang-bincang dengan Nan Erming. Pada akhirnya mereka pada saat ini segera sampai di depan aula dari keluarga Warcraft.